Menu yang ini pasti udah pada tau dong, iya pecel punten. Wait fam, pecel punten sebenarnya dua masakan berbeda tuh. Pecel adalah sayur mayur yang disiram dengan kuah pecel. Meski kebanyakan berasal dari Jawa Timur, varian pecel bisa dibedakan dari jenis sayuran di setiap daerah. Sedangkan punten adalah sejenis lontong yang dimasak dengan santan. Udah kebayang dong kalau pecel dan punten disajikan menjadi satu. Sekarang kita intip cara bikin punten dulu fam, masak santan dulu ya. Pemilihan santan kental agar punten yang dihasilkan menjadi lebih gurih. Setelah mendidih, masukkan beras yang udah dicuci bersih. Jangan lupa beri garam, lalu masak sampai santan terserap ke dalam beras. Sambil tunggu matang, kita bikin pecel fams. Ulek kacang goreng sampai teksturnya halus. Kacang kayak kandungan lemak loh. Pantas aja ya, kacang memiliki cita rasa gurih. Diliran haluskan garam, cabai, bawang putih, kencur, dan asam. Beri tambahan daun jeruk untuk memberikan aroma segar pada masakan. Kemudian tambahkan gula Jawa supaya rasanya lebih manis. Tinggal campur kacang yang diulak tadi deh. Kalau mau lebih pedas, bisa tambahkan cabai rawit lebih banyak ya. Kalau sudah rata, beri air hangat. Aduk-aduk sampai mendapatkan tekstur kekentalan yang diinginkan. Eh, santan udah terserap beras tuh. Masak kembali beras dengan cara di-arone sampai benar-benar matang. Proses arone gak terlalu lama kok. Kira-kira 10-15 menit saja. Oh iya Femmes, proses masak beras seperti ini katanya baik untuk kesehatan tuh. Proses masak sebanyak dua kali bisa mengurangi kandungan gula di dalam beras. Nah, nasi santan udah matang nih. Saatnya tumbuk untuk menghasilkan nasi lebih menggumpal. Proses tumbuk nasi bisa dilakukan dengan alu Femmes. Oh iya, nasi menjadi lengket karena mengandung amilopektin tuh. Tapi kadarnya lebih rendah dari beras ketan. Taraaa, ini Femmes yang namanya punten. Sekilas emang seperti lontong. Kalau disantap, punten dipotong-potong dulu sesuai selera. Tambahkan juga sayur-sayuran rebus, Femmes. Lalu siram dengan bumbu pecel deh. Beri pek kacang deh. Pecel punten siap disajikan nih. Femmes, pecel punten memiliki rasa yang berbeda dengan makanan sejenisnya. Seperti gado-gado atau ketoprak. Pecel biasanya lebih pedas dan gurih. Karena ada tambahan bumbu rempah dan daun jeruk. Pecel yang disajikan dengan sayuran menjadi lebih sehat tuh. Terdapat kandungan serat, vitamin, dan mineral yang baik untuk tubuh. Kalau punten, kaya karbohidrat karena dibuat dari beras, Femmes. Rasa punten juga lebih gurih daripada nasi biasa tuh. Kalau kalian keblitar, jangan lupa Santa Pecel punten ya.